Al-Fatihah Al-Adab al-Mufrat Bab nomor 20 Halaman 59 Bab nomor 20 ini Berjudul Berbuat baik kepada Teman ayah Teman orang tua Berbuat baik kepada teman orang tua Beliau membawakan dua hadis Di dalam bab ini Hadis yang pertama Menurut para ulama daif Hadis yang kedua Suhih Namun Muatan utama yang ada dalam Hadis yang pertama Ada di hadis yang kedua Sehingga landasannya kuat Jadi Bab ini Tentang berbuat baik kepada Teman ayah Salah satu bentuk Bakti anak kepada orang tua Adalah Menjaga hubungan baik Dengan temannya orang tua Salah satu Cara berbakti kepada orang tua Adalah menjaga Hubungan baik Dengan temannya orang tua Dan ini dicontohkan Oleh para sahabat Nabi SAW Mari kita lihat Hadis nomor 40 Adi bin Umar Radiyallahu anhuma Dari seorang sahabat Namanya Abdullah Ibn Umar Berarti Anaknya siapa? Anaknya Umar Siapa namanya? Namanya siapa? Makanya jangan sampai tiduran Ya Nggak lama kok Nggak sampai satu jam Namanya Ab Abdullah Bagus Abdullah Ibn Umar Beliau bercerita Marra A'arabi Fi Safarin Fakana Abul A'arabi Sadiqan Li Umar Kata Ibn Umar Pada suatu hari Seorang Badui Berada Dalam Perjalanan Seorang Badui Berada Dalam Perjalanan Atau Safar Dan Ayah Dari Orang Badui Ini Temennya Umar Temennya Siapa? Umar Ayah Dari Badui Ini Temennya Umar Fakala Lila A'arabi Maka Kemudian Ya Ibn Umar Itu Pun Eh maaf Orang Arab Badui Itu Pun Berkata Alasta Ibna Fulan Kamu Kan Anaknya Umar Ya Kamu Kan Anaknya Umar Jadi Orang Ini Ngerti Mungkin Ada Kemiripan Wajah Atau Mungkin Juga Pernah Ketemu Sebelumnya Kamu Anaknya Umar Kan Maka Beliau Pun Menjawab Balak Ya Saya Anaknya Umar Saat Itu Juga Ibnu Umar Menghadiahkan Keledih Yang Biasa Beliau Pakai Dalam Bepergian Langsung Ngasih Apa Keledih Yastakib Itu Kata Para Pakar Hadis Yastakib Itu Adalah Kendaraan Kendaraan Kalau Ada Kendaraan Utama Ada Kendaraan Apa Namanya Cadangan Jadi Orang Arab Terutama Yang Mampu Secara Ekonomi Biasanya Kalau Bepergian Itu Kendaraan Utamanya Ontak Nanti Kalau Capek Maka Maka Pindah Ke Keledih Pindah Ke Keledih Kendaraan Cadangan Nah Begitu Tahu Bahwa Orang Badui Ini Adalah Teman Ayahnya Maka Ibnu Umar Saat Itu Juga Langsung Menghadiahkan Keledihnya Untuk Si Badui Terus Cukup Sampai Disitu Tidak Wa Naza Imamatahu Ala Raksihi Fa'atah Ibnu Umar Melepas Sorban Yang Ada Di Kepalanya Melepas Sorban Yang Ada Kepalanya Kemudian Diberikan Kepada Si Badui Tadi Maka Murid Murid Atau Mungkin Teman Temannya Ibnu Umar Yang Saat Itu Sama Berpergian Barang Sama Ibnu Umar Berkata Kepada Ibnu Umar Amayakfihi Dirhaman Cuma Orang Badui Aja Kasih Dua Dirham Cukup Dua Dirham Ya Caranya Dua Cukup Masa Sampai Masih Apa Kendaraan Kalau Sekarang Ya Mungkin Motor Coba Bayangkan Jenengan Punya Dua Motor Yang Satu Motor Utama Yang Satu Motor Serep Motor Utama Jenengan Fiction Serep Apa Soul Bayangkan Motor Serep Walaupun Serep Tapi Motor Orang Badui Dikasih Dua Dirham Mereka Sudah Senang Kasih 20 ribu Sudah Senang Kasih Kendaraan Habis itu Sorban Pula Sorbannya Sohabat Masya Allah Sorban Pula Dikasihkan Kasih Dua Dirham Sudah Cukup Orang Ini Apa Jawaban Ibn Umar Kala Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Bersabda Ihfad Wudda Abik Jagalah Hubungan Baik Dengan Teman Ayahmu Jagalah Hubungan Baik Dengan Teman Ayahmu La Takta'ahu Fayutfi Allahunur Jangan Sampai Engkau Putus Hubungan Dengan Teman Ayahmu Karena Kalau Kamu Putus Hubungan Dengan Teman Ayahmu Allah Akan Padamkan Cahayamu Syarih Penjelas Hadis Mengatakan Cahaya Imanmu Masya Allah Jadi Ibn Umar Itu Saking Mengingat Ingat Betul Pesan Nabi S.A.W. Tadi Dalam hadis Yang dilihat Daif Oleh sebagian Ulama Ini Beliau Sampai Sedemikian Rupa Maka Kita Berusaha Untuk Mencontoh Walaupun Mungkin Nggak Sampai Ngasih Motor Motor Kursi C WBNU DC Mertua Mungkin Nggak Sampai Seperti Itulah Kita Ngasih Tapi Paling Tidak Jangan Panen Gedang Masa Setundun Pangan Dewek Paling Tidak Dikasih Berapa Ke Teman Ayah Atau Jangan Syukuran Kirimlah Ke Teman Ayah Atau Misalnya Teman Ayah Lagi Sakit Kita Kasih Bantuan Kalau Kita Beri Kepada Mereka Ini Adalah Sunnah Rasul Yang Sangat Disayangkan Belakangan Ini Mulai Di Abikan Nah Kalau Teman Ayah Teman Teman Itu Berarti Nggak Ada Hubungan Apa Nggak Hubungan Nasab Teman Teman Kantor Teman Kerja Teman Badminton Teman Sawah Teman Nggak Ada Hubungan Apa Kalau Sama Teman Ayah Saja Kita Disuruh Menjaga Hubungan Baik Apalagi Dengan Keluarga Ayah Pak D Bud Pak Lik Bule Itu Lebih Harus Dijaga Lagi Maka Marilah Kita Berbakti Dengan Orang Tua Kita Dengan Bentuk Menjaga Hubungan Baik Dengan Teman Teman Ayah Kita Apalagi Teman Ayah Kita Itu Teman Ngaji Itu Lebih Harus Kita Jaga Lagi Mudah Mudah Bermanfaat Kita Akan Lanjutkan Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Saya Musafar Jadi Insyaallah Nanti Hari Senin Insyaallah Ya Senin Pertemuan Berikutnya Adalah Hari Senin Insyaallah Kita Akhir Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Sampaih